Organismenya sendiri, busulfan ini memiliki 2 akil metilsulfonat pada kedua ujung rantai yang dihubungkan dengan 4 atom C. Busulfan ini akan mengalami hidrolisis dan membentuk gugus metilsulfonat dan ior karbonium. Ion karbonium ini berikatan dengan DNA yang menghambat replikasi DNA pada proses transkripsi RNA sehingga mengganggu fungsi asam nukleat. Ada busulfan, jadi di busulfan ini tadi berikatan pada 4 atom C ya, jadi menghambat pada proses replikasi DNA lalu transkripsi. Nah, untuk busulfan ini bisa interstain dan juga interstrain, kalau tadi kita belajar inter doang, nah kalau ini ada intra ya, untuk busulfan. Golongan kedua yang akan kita bahas pada materi anti-kanker ini adalah golongan anti-metabolit. Di mana tadi kita pertama adalah alkylating agent, dia berperan menjadi alkyl dan menduduki atau mengikat dari 2 nukleotida dari single atau double strand untai DNA. Nah, untuk anti-metabolit sendiri, didefinisikan sebagai analog senyawa alami yang berperan pada pembentukan sintesis DNA dan RNA. Jadi, anti-metabolit ini memiliki struktur yang mirip dengan senyawa alami, namun sifatnya bersifat antagonis. Anti-metabolit ini dapat bekerja secara kompetitif, jadi dia kalau kalian pelajari seperti ANSI inhibitor, dia berkompetisi dengan enzim AC dalam mencegah pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, kalau ini anti-metabolit, dia mirip dengan senyawa yang ada di tubuh yang berperan dalam sintesis DNA dan juga DNA. Nanti kita akan bahas selanjutnya untuk lebih jelas ya. Jadi, karena bekerja secara kompetitif, anti-metabolit ini mengganti metabolit alami sehingga mengganggu proses selular. Jadi, pembentukan DNA atau RNA tidak terjadi dan pembentukan sel baru pun tidak terjadi. Akhirnya bisa disebut dengan anti-kanker karena dia menghambat pertumbuhan dari sel. Untuk penggunaan sebagai anti-kanker, terbagi menjadi 3 golongan yaitu anti-purin, anti-pirimidin, dan juga anti-asam folat. Jadi, dia itu, golongan anti-metabolit ini mirip dengan struktur purin, struktur pirimidin, dan juga struktur asam folat. Anti-metabolit ini bekerja pada fase S dan digunakan untuk biasanya mengatasi tumor pada seluruh cernak, payudara, dan juga ovarium. Untuk rute pemberiannya sendiri bisa diberikan secara oral dan juga secara intravena. Anti-metabolit ini, kita bahas dahulu ada dua, yaitu antagonis purin dan juga antagonis pirimidin. Kenapa dia disebut juga dengan antagonis purin atau antagonis pirimidin? Karena golongan anti-metabolit ini mirip dengan struktur purin dan juga struktur pirimidin. Untuk golongan antagonis purin ini contohnya ada 6 mercaptopurin, ada 6 tioguanin, ada azatriopin, dan fludarabin. Antagonis pirimidin yang kedua yaitu adalah 5 florourasil, sapesitabin, dan juga sitarabin. Untuk indikasi penggunaannya sendiri, yang pertama untuk mengatasi terapi leukemia dan terapi linfoma golongan non-Hotkin, dan juga digunakan untuk terapi di luar anti-kanker. Salah satunya untuk penyakit autoimun, yaitu rheumatoid arthritis, psoriasis. Lalu ada juga digunakan untuk mengatasi penyakit inflammatory bowel disease, ulcer, dan juga digunakan sebagai immunosuppressant pada terapi transplantasi atau pasca transplantasi suatu organ. Yang ketiga adalah antagonis asam folat. Kenapa disebut juga dengan antagonis asam folat? Karena dia memiliki struktur yang mirip dengan asam folat, hanya berbeda di alkilnya saja. Contoh-contoh golongan antagonis asam folat itu ada metrotrexate, pemetrexate, dan raltitrexate. Nah, yang pertama ada aminopterin, di mana aminopterin ini hanya mengganti gugus hidroxil dari asam folat menjadi gugus amin, dan sifatnya menjadi antagonis dari asam folat. Dan metrotrexate pun sama, mengganti gugus OH menjadi gugus amin, dan ditambahkan gugus hidroxil menjadi gugus metil. Jadi, setara intinya masih mirip dengan asam folat, namun alkil disini, alkil amin dan juga metil memiliki perangan penting dalam memberikan efek dalam menghambat proses sintesis DNA. Nah, jadi, asam folat ini dan metabolitnya merupakan koenzim yang sangat penting dalam proses metabolisme. Karena adanya antagonis asam folat, maka proses sintesis atau peran dari asam folat ini dapat terganggu, di mana asam folat ini disintesis menjadi folat oleh disaluran cerna, dan folat ini akan disintesis menjadi dihidrofolat dan tetrahidrofolat yang berperan penting dalam proses perbentukan adenin, guanin, timin, metionin, dan serin. Dengan adanya antagonis asam folat, disini saya contohkan metrotrexat, dia ini akan mengganggu kerja enzim dihidrofolat reduktase pada pembentukan folat menjadi dihidrofolat, dan juga mengganggu pembentukan dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat, di mana enzimnya ini yaitu targetnya adalah dihidrofolat reduktase dihambat kerjanya, sehingga pembentukan nukleotidanya tidak terjadi. Nah, kita diringkas, mekanisme anti-metabolit ini menghambat kerja enzim dihidrofolat reduktase pada fase folat menjadi dihidrofolat, dan juga dari dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat, jadi secara umum mekanismenya ini menghambat pada fase S. Untuk metoteksel sendiri, biasanya diberikan secara oral, intravena, atau intramuskular, tergantung tujuan pengen secepat apa efek yang dihasilkan. Untuk keracunan metotrexat atau menangani efek sampingnya dikasih lekoforin. Metotrexat sendiri dikontraindikasikan pada wanita hamil, karena tadi kita sudah bahas bahwa mekanismenya adalah menghambat pada fase sintesis, jadi kalau pada janin, ini bisa mengganggu proses pertumbuhan janin, bahkan bisa menyebabkan kematian pada janin. Efek sampingnya sendiri yang pertama adalah menghasilkan gejala toksik secara umum, yaitu mual, muntah, diare, alopecia, mielosupresi, eritema, dan urticaria. Lalu juga bisa mengganggu fungsi ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal, gagal fungsi hati, dan juga gangguan pada proses pernafasan, itu bisa menyebabkan bantuk, dipsnea, demam, cyanosis, juga menggangguan pada saraf. Oleh karena itu, penggunaan metotrexat perlu diikuti dengan maintenance atau medical checkup pada fungsi hati, fungsi ginjal, dan juga fungsi pernafasan. Ini adalah contoh-contoh penggantian alkil pada struktur dari asam folat. Tadi kita sudah bahas bahwa metotrexat, dan juga yang lainnya mengganti gugul samin. Jadi, ini adalah contoh-contoh lainnya. Yang kedua adalah permetrexat, di mana permetrexat ini bekerja dengan menghambat enzim timidilat sintase. Di mana enzim timidilat sintase ini merubah DUMP menjadi DTMP, diuridil monofosfat menjadi di deoxid trimonofosfat. Nah, dihambat jadi tidak terjadi. Lalu, permetrexat ini juga menghambat kerja enzim DHFR. DHFR itu adalah enzim dihidrofolat rexidutase. Jadi, sama seperti metotrexat yang menghambat kerja dihidrofolat rexidutase dalam merubah jadi dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Lalu, permetrexat ini juga menghambat kerja enzim graft, yaitu glisinamid ribonukleotida formiltransferase, di mana mengubah gar menjadi aircar. Selain itu juga menghambat kerja aircraft, yaitu aminoimidazol carbomid ribonukleotida formiltransferase. Jadi, permetrexat ini menghambat 4 enzim, timidilat sintase, dihidrofolat rexidutase, graft, dan juga aircraft. Selanjutnya, kita akan bahas antagonis pirimidin. Yang pertama adalah analog dari fluoropirimidin, yaitu ada kp-citabin, 5-fluorouracil, 5-fluorodeoxiuridin, atau floxuridin, 5-fluorodeoxiuridin monofosfat sebagai metabolit aktif. Lalu ada analog citidin, contohnya ada citarabin, azatisidin, dan gemcitabin. Kenapa dia disebut dengan antagonis pirimidin? Karena strukturnya mirip dengan pirimidin. Yang pertama adalah 5-fluorouracil. Kenapa? Karena 5-fluorouracil ini paling banyak digunakan pada terapi kanker. 5-fluorourouracil ini akan diubah menjadi 5-FDUMP atau 5-fluorour-2-deoxiuridin monofosfat. Dimana 5-FDUMP ini bertindak sebagai substrat palsu, jadi dia menggantikan kedudukan dari analognya, sehingga menghalami kerja enzim timidilas siklase, sehingga tidak terbentuk timidin. Dengan tidak adanya timidin, sintesis DNA ini akan terganggu, jadi tidak terbentuk suatu DNA baru. Replikasi DNA pun tidak terjadi. 5-fluorourouracil ini dapat mempengaruhi sintesis RNA, dimana bekerja pada fase S. Untuk rute pemberiannya sendiri, yaitu secara intravena, kecuali pada kanker kulit, diberikan secara topikal, dan dapat melewati sawar otak. Efek sampingnya adalah mual, muntah, alopecia, tukak pada saluran cerna, depresi sum-sum tulang, dan anorexia. Jadi, 5-fluorouracil ini menggantikan senyawa uracil dalam pembentukan timidin. Jadi, enzim timidilas siklase ini tidak mensintesis uracil, tapi mensintesis 5-fluorouracil akhirnya. Pembentukan DUMP menjadi DTMP tidak terjadi. Selanjutnya, jika DTMP tidak terjadi, pembentukan dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat pun tidak terjadi. Yang selanjutnya adalah, K-P-citabin ini salah satu dari antagonis pirimidin, dimana K-P-citabin ini akan dimetabolisme menjadi 5-fluorouracil. K-P-citabin ini bertindak sebagai substan palsu, sama dengan 5-fluorouracil, dalam menghalangi kerja enzim timidilas siklase, sehingga tidak terbentuk timidin. Dengan tidak adanya timidin, sintesis DNA akan terganggu, sama bekerja pada fase S. Dapat digunakan secara oral, perlu perhatian pada pasien gagal hati, dan juga gagal kejel, dan dikontraan dikesiap pada hati. Ini adalah gambaran mekanismenya. Jadi, K-P-citabin ini berkompetisi, dan menghalangi pembentukan uracil pada pembentukan timidin. Yang ketiga adalah sitarabin. Sitarabin ini adalah sitosin arabinosa, analog dari deoxicitidin, menghambat pada fase polimerase deoxicidin.